Hai assalamualaikum jumpa lagi bersama Nirmasul Rasidah disini hari ini aku akan mengesare ke teman semuanya saya membuat pastel atau karipah atau epok-epok dipanggil di Singapura dan ini dalamnya kari bikinnya banyak sekali bisa dibekukan tahan berbulan-bulan ya saya akan mengesare videonya membuat isiannya dulu ya sekarang siap disimpan nah gampang sekali kan dengan cara ini kita banyak menghemat waktu teman-teman kan udah nggak nempel satu sama lain ya langkah pertama aku akan mengesare cara membuat isiannya dulu nah isiannya ini teman-teman kira-kira aja saya bikinnya agak banyak jadi saya perbanyak isinya Ayo kita simak bahan-bahannya apa aja kupas kentang dan potong-potong kecil-kecil selain kentang saya juga pakai ubi manis ubi manisnya dipotong agak besar-besar ya jangan dicampur dengan kentang karena waktu masuknya beda wortel juga dan selain itu ada lentil-lentilnya direndam dengan air dan dikulitin ya setelah beberapa jam direndam gitu nanti mudah untuk ngelupasnya cukup di remas-remas untuk lentilnya bisa diskip ya kalau nggak ada skip aja tapi kalau ada campurkan karena nutrisinya lebih banyak kulitnya akan mengapung dan cukup di siling jadi kotornya ada di saringan ya jadi gampang membuangnya piriskan kentangnya rebus air dan setelah mendidih masukkan kentang rebus beberapa menit saja tidak perlu lama setelah dimasukkan dan mendidih ini kentangnya berubah jadi transparan bening ya matikan apinya dan disiram kentangnya lalu sisihkan nah untuk pelengkapnya disini bahan-bahannya sudah siap tersedia semua disini ada wortel wortelnya terserah teman-teman kalau saya disini pakai empat buah lentil yang udah direndam dan dicuci lebih manis atau sweet potato direndam dengan air biar tidak biru kentang yang sudah direbus sebentar bawang bombay dua buah kacang pisnya secukupnya untuk bumbu-bumbunya yaitu disini saya pakai kari powder kari bubuk terserah favorit kalian dan aku tambahkan sedikit paprika kalau nggak ada paprika bisa tambah dengan cabe tapi akan jadi pedas dan disini bawang merah bawang merahnya lumayan banyak jahe diiris-iris dan kapulaga bawang putih secukupnya jika bantuan bawang putihnya tajam cukup sedikit saja dan disini ada daun kari panaskan wajan saya goreng sebentar ini bawang putihnya digoreng dulu sampai agak layu ya digoreng terus ya sampai bener-bener layu ini hampir karena banyak jadi saya pisahkan gorengnya bawang putihnya tumis juga jahe dan bawang merah nah inilah mengapa saya pisahkan karena bawang merahnya terlalu banyak ya ini ditumis saja sampai layu angkat dan dihaluskan ya bawang bombaynya ditumis juga sudah terpisah tapi ini tidak dilembutkan nanti cukup ditumis sampai bening bawang putihnya juga dimasukkan dicampur ini blender apa namanya namanya hand blender Oke udah cukup pacang terpisah panaskan dan kasih sedikit minyak goreng masukkan kapulaga dan bumbu yang dihaluskan tambahkan curry powder dan juga paprika dicampur dulu ditumis sampai tanak ya daging ayam yang udah dipotong-potong dan karena kurang saya pakai gram daging-daging ayam cincang ya nah ini nggak perlu dicuci gini aja langsung nanti masuk udah tanak ya masukkan daging ayamnya ayam cincang juga jadi jadinya banyak sekali makanya bumbunya dibanyakin saya karena ayamnya sendiri ini satu kilo lebih Hai dan bawang bombaynya ini udah cukup setelah ayamnya dimasak beberapa menit nih 10 menit lebih nih ini minyaknya sudah keluar Oh ya ini ayamnya juga ini ada kulitnya ya biar ada lemaknya gitu tuh ada kulit-kulitnya ini saya masukkan juga Hai ini minyaknya udah keluar ya teman-teman sekarang tinggal masukkan bahan lainnya masukkan ini wortel dan juga lentilnya karena lentilnya nih biar jadi bubur nanti ini setelah dimasak beberapa menit nanti itu ubinya manis baru udah masuk masukkan daun kari nggak ada daun kari nggak masalah nggak pakai kalau pakai lebih wangi kaldu ayam satu aja udah cukup aduk rata tambahkan air masukkan bawang bombanya Hai kalau punya tutup bacan silahkan ditutup Hai tambahkan garam Hai sekitar 2 sendok teh Hai masukkan kacang pis Hai dan juga upi manis atau sweet potato Hai setelah sweet potato nya hampir empuk sekarang masukkan kentangnya biasanya saya tidak pakai santan santan ya temen-temen ini santannya santan kaleng jadinya biar creamy sekali tidak pakai juga enggak masalah biasanya saya juga pakai yogurt ya kali ini pakai santan biar kuris gitu ini aja ini udah cukup dan tunggu dingin di sekarang bikin resep untuk kulitnya Ayo kita semua aja resep untuk membuat kulit pasta atau karipaf atau epok-epok dan ini bahannya sama dengan resep yang waktu lalu cuman beda ukuran 600 gram all-purpose flour atau tepung terigu bro sedang 250 gram butter yang unsalt atau yang tawar tanpa garam 125 putih telur dari tiga butir 230 mili air dingin setengah sendok teh garam setengah sendok teh baking soda jadi jika temen-temen ini butternya diganti dengan margarin ukurannya jangan disamakan ya karena rasa beda dan margarin itu asin margarin itu dari lemak 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 nabati dan butter itu dari lemak hewan ya dari susu hewan dan jika mau ini butternya dikurangin silahkan ditambahkan air ya jadi kalau kalian pakai margarin jangan 250 gram nanti rasanya asin banget jadi mending sedikit aja dan diganti dengan air atau putih telur yang pasti ganti dengan air aja ya diganti minyak juga bisa tapi rasa beda tekstur juga beda kalau anak saya sukanya dengan butter nah ini butter jika pakai lebih sedikit setengah dari tepung juga oke aja yaitu pakai 300 gram airnya dikurangin jadi mana yang ditambah ada yang dikurangin ya jika butternya ditambah air dikurangin jika butter dikurangin airnya ditambah begitu ya jadi sesuaikan dengan sampai tekstur adonannya nanti bisa dipipikan jika adonannya saat dipipikan menciut banyak nih yang mencoba dan adonannya saat dipipikan menciut itu kurang sairan ya jadi masukkan 600 gram all-purpose flour half teaspoon baking soda half teaspoon garam 250 gram butter on salt dicampur rata dan ini butter dicampur dengan tepung sampai sampai semutiran pasir gitu pakai tangan aja diremas remas jika teman-teman punya food processor mau pakai silahkan tuh seperti ini sekarang tinggal tambahkan putih telurnya nah ini putih telurnya 125 mili kita coba dulu dan tuang di tengah-tengah mau dicampur dengan air juga silahkan saat ngocok nah ini airnya saya masukkan lagi nih airnya semuanya ya 230 mili tapi kelembapan tepung itu beda-beda tiap tepung beda kualitas beda merek beda kadar kelembapan nah ini yang ampere ini dibawah nih satukan aja nah sekarang tinggal bagi-bagi sedikit taburan tepung di permukaan telenan ambil adonannya baginya gimana nah ini besarnya tergantung kalian ya maunya seberapa silahkan mau besar-besar mau kecil-kecil oh iya ini satu adonan saya pakai 25 gram aja ya nanti dikira-kira terus dibulat-bulatkan terus baru dipipihkan semua jadi nanti saat mau ngebentuk gampang gitu ya pipihkan jika mau bulat cantik pakai cetakan ya ini enggak usah nah setelah dipipihkan ditumpuk ya tapi di bawahnya tiap lapisan kasih plastik tidak lengket satu sama lain habis kelar semua baru diisi tinggal ngisi nah ini dia taruh di tengah-tengahnya dicubit-cubit cuma jempolnya sama telunju aja yang bergerak nah ini diloyang udah penuh ya sekarang akan aku masukkan dalam freezer sampai bener-bener set kalau udah set bisa ditumpuk nah tunggu sampai set nanti disatukan ya oke kita lihat yang di freezer jadi ini udah set bisa ditumpuk sampai nanti semuanya membeku ya jadi akan aku satukan disini makanya dibawah tuh harus ada plastiknya jadi biar paling bawah nggak nempel ya harus dialasin plastik tuh gini sekarang ini dimasukkan kesini ya gini jadi nggak akan nempel nanti kalau mau goreng cukup ambil dan dipisah-pisahkan juga gitu jangan langsung diambil dari freezer terus dipiarin aja waduh nanti meleleh kita pisahkan di piring gitu nah ini masuk lagi dalam freezer ini lagi jadi nanti saat nyimpen harus ditutup ya sekarang nggak perlu ditutup dulu biar ini set ini nggak bisa masuk dalam freezer loyangnya terlalu besar harus aku pindahkan oke teman-teman ini udah keras semuanya ya akan aku keluarkan yang ada di freezer ini dia semuanya udah siap dicampur ya tuh jadi banyak karena saya tadi ngadonnya dua kali ya ini dia sekarang udah siap dicampurkan udah bisa menyatu keras ya nah ini ini kalau paginya mau digoreng untuk bekal cukup cukup ambil seperlunya saja terus yang lain tetep simpan dalam freezer jadi ini bisa tahan lama ya kalau tiap hari fresh gini aduh ya nggak bisa dong kan bikinnya lama gitu ya jadi kalau dibukukan gini ini bekukinnya mentah ya itu lama tahannya jadi tahan lama ya cukup ambil 4 atau 5 gitu taruh dipiring dan digoreng-gorengnya saat masih beku nggak perlu nunggu-nunggu jadi gorengnya itu gorengnya itu dengan api kecil aja siap dimasukkan ke dalam freezer ini aku freezernya ada di bawah ya tuh kalau mau tiap satu lapis gitu dikasih plastik biar biar bagus juga hasilnya gitu ya jadi bikinnya banyak sekali bisa dibekukan tahan berbulan-bulan nah ini dia ini beku berlapis-lapis tuh di bawah juga ada ini juga berlapis-lapis di bawah banyak oke sekarang siap disimpan nah gampang sekali kan dengan cara ini kita banyak menghemat waktu temen-temen ini disimpan rapat akan aku ajak kalian ke ke ruangan bawah dimana saya menyimpan makanan beku dan ini akan aku dan simpan di freezer di dapur nah ini kalau enggak bisa taruh di kotak juga tapi saya kotaknya lagi kehabisan ya semuanya dipakai ini aja gak apa-apa besok saya tinggal ambil empat atau berapa gitu ayo masuk ke ruangan dimana aku menyimpan makanan oke temen-temen ini alat trick room ya disini ada kulkas freezer besar banget tuh banyak yang aku simpan disini ya ada apple pie ada macem-macem banyak daging seperti ini nah aku nyimpennya disini oke udah biarin aja freezernya besar sekali disini banyak ada CCTV tuh ada tempat power ini ada heater ini water filter pokoknya semua elektrik ada disini itu vacuum tangkinya juga disitu ya besokan paginya kita tinggal goreng aja pagi hari ya temen-temen mau goreng pastelnya ini kan beku ambil secukupnya untuk digoreng nah ini kalau ngambil taruh dipiring dipisah-pisahkan gini kalau enggak diloyang gitu ya kan sisanya ini langsung aja masukkan dalam freezer untuk next time panaskan minyak suhunya ya yang sedang saja ya langsung jangan langsung yang tinggi nanti cepet gosong dan digoreng dengan api kecil aja jangan langsung besar nanti gosong dan dalamnya masih frozen kalau pelan-pelan dalamnya itu matang sempurna maksudnya tidak membeku gitu ini masih beku ya temen-temen itu masih beku jangan diaduk-aduk ya karena ini bakal lemes pastelnya ini lembut banget renyah lembut ya enggak melempom walaupun sampai siang walau kurang cantik karena ini dari butter ya dari full butter Hi Cassie did you did you eat your curry puff ya i eat it very quickly when i have the beef curry puff i i eat it very slowly but when i have the curry puff the chicken one i i eat like a few bites so you like chicken more yeah i like chicken more i like chicken more i don't really like the beef i like chicken okay good job okay then how is the the skin the pastry good it's good you like it okay then thank you thank you i i i i i i i i i Terima kasih telah menonton!